Selamat pagi Pak Josua, Bu Novi, Bu Ivi dan teman-teman. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan kolaborasi yang kesatu, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda dan PJOKA. Anggota kelompok Mawar adalah saya, Asagi, Benji, Jeki, Felix, dan Alvaro. Kelompok Mawar, 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 Mawar. Selamat pagi Pak Josua, Bu Novi, Bu Ivi dan teman-teman. Nama saya Esnes Haji Dharma Putri, kelas 3A nomor absen 8. Hari ini saya akan mempresentasikan Bahasa Indonesia, yang bertema pengamatan tumbuhan kacang hijau yang sudah saya tanam. Ini tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari. Pada hari Senin, tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari masih tumbuh hijau. Pada hari Selasa, tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari sudah tumbuh tonas. Pada hari Rabu, tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari masih tumbuh tonas. Pada hari Tamis, tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari sudah tumbuh sonas dewasa. Pada hari Jumat, tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari sudah tumbuh daun. Ini tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari. Pada hari Senin, tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari masih berbentuk bubi. Pada hari Selasa, tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari masih berbentuk bubi. Pada hari Rabu, tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari sudah tumbuh tunas. Pada hari Kamis tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari masih tumbuh tenas Pada hari Jumat tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari masih tumbuh tenas Jadi kesimpulannya tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari Lebih cepat tumbuhnya dibandingkan tumbuhan kacang hijau yang tidak terkena matahari Karena tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari mendapatkan sinar matahari yang cukup Sedangkan yang tidak terkena matahari tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup Sekian persentase Bahasa Indonesia dari saya Terima kasih Pak Joshua, Bu Novi, Bu Ivi dan teman-teman Sampai jumpa Terima kasih Selamat pagi Pak Joshua, Bu Novi, Bu Ivi Nama saya Grasela dari kelas 3A Sekarang saya akan mempresentasikan kolaborasi yang pertama Yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Sudah dan PJOK Yang pertama adalah Bahasa Indonesia Saya menanam kacang hijau Saya menanam kacang hijau Di dua gelas plastik Lalu saya menaruh kapas di dalamnya dan menaburkan biji kacang hijau Lalu saya menyerangnya dan menaruhnya di kedua tempat yang berbeda Yaitu yang terkena sayangan hari dan yang tidak terkena Setelah itu saya mengamatinya selama seminggu Hari Senin yang terkena cahaya matahari Hari Selasa yang terkena cahaya matahari Dan yang tidak terkena cahaya matahari Sudah sungguh batang yang tidak terkena Sudah sungguh batang dan daun Hari Sumat dan Samusnya juga sama Jadi kesimpulannya Yang terkena cahaya matahari Lebih lambat tumbuhnya daripada tidak terkena cahaya matahari Sekian presentasi kolaborasi yang kedua dari saya Terima kasih semua Selamat menikmati Selamat pagi Pak Joshua Selamat pagi Pak Joshua Terkenalkan nama saya Felix Saya telah kelas 3A Saya akan mengonsertasikan Kelawarasi yang ketiga Yaitu adalah Menceritakan Pertumbuhan kacang hijau Yang ketiga Menceritakan Kacang hijau Yang ketiga 6 Eh keji oka 6 Gerangkan tubuhan Hari Senin Yang terkena cahaya matahari Masih berbentuk biji-bijian Yang tidak terkena cahaya matahari Masih berbentuk biji-bijian Hari Selasa Yang terkena cahaya matahari Kumbu tunas Yang tidak terkena cahaya matahari Masih berbentuk biji-bijian Hari Rabu Tumbu tunas Yang tidak terkena cahaya matahari Tumbu tunas Hari Kamu Yang terkena cahaya matahari Sudah tumbuh daun Yang tidak terkena cahaya matahari Sudah tumbuh daun Hari Jumat Yang terkena cahaya matahari Sudah tumbuh daun dan batang Yang tidak terkena cahaya matahari Sudah tumbuh daun dan batang Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Pak Joshua Bu Mimin Bu Nopi Bu Ipi dan teman-teman Nama saya Jeki Sekarang saya akan mempresentasikan Kolaborasi yang pertama Yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Dan PJOK Yang pertama Bahasa Indonesia Menjelaskan tentang tabel pengamatan biji kacang hijau saya Alat dan bahan yang saya gunakan adalah Gelas plastik, kapas, biji kacang hijau Dan air Cara penanamannya adalah Masukkan kapas ke dalam gelas plastik Taburkan 6 biji kacang hijau Dalam gelas plastik Lalu disiram Yang terkena sinar matahari Hari Senin masih penanaman Hari Selasa sudah tumbuh tunas Hari Rabu sudah tumbuh akar Hari Kamis tunas dewasa Dan hari Jumat tumbuh batang dan daun Yang tidak terkena sinar matahari Hari Senin Masih penanaman Hari Selasa sudah tumbuh tunas Hari Rabu sudah tumbuh akar Hari Kamis tunas dewasa Dan hari Jumat Tumbuh batang dan daun Kesimpulannya adalah Yang terkena sinar matahari Pertumbuhannya lambat Batangnya pendek Dan warnanya kuning Sedang tidak terkena sinar matahari Pertumbuhannya cepat Batangnya tinggi Dan warnanya hijau Itulah tentang tabel pengamatan Biji kacang hijau Yang bisa saya jelaskan Terima kasih Pak Joshua Bersambung 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 Selamat pagi Pak Johok Bu Bu Nopi dan Bu Ivi sekarang Saya mau menjelaskan Tentang Tumbuhan kacang hijau Yang pertama Yang pertama Sinar matahari Pada hari Pertama Masih biji karena Baru menanam Pada hari kedua Tumbuh tunas Pada hari ketiga Tumbuh tunas Dewasa Pada hari ketiga Sudah tumbuh Daun kecil Pada hari Kelima Tumbuh Batang dan daun Yang tidak terkena Sinar matahari Sinar matahari Masih Pada hari pertama Masih biji Karena Baru ditanam Dan pada hari ketiga Mulai tumbuh tunas Pada hari ketiga Tumbuh tunas dewasa Pada hari ketiga Sudah tumbuh daun kecil Pada hari kelima Tumbuh Batang dan daun Kesimpulannya Yang terkena sinar matahari Batangnya Lebih kokoh Daripada Yang tidak terkena Sinar matahari Dan daunnya juga Yang terkena Sinar matahari Lebih Lebih segar Daripada Yang tidak terkena Sinar matahari Itulah tentang Tumbuhan Kacang hijau Saya Terima kasih Pak Jok Kacang hijau Abdi saringan rencangan Abdi badi nyanyikan lagu kami kacang hejo. Kacang hejo, naga manfaatnya Kampungan sehatan Saat jauhnya murahnya sepenuh Kacang hejo, kiasa di olah Jadi merupi olahkan kemahmu Ayah dodo, jangkubur kacau Kacang hejo, naga manfaatnya Kampungan sehatan Saat jauhnya murahnya sepenuh Kacang hejo, kiasa di olah Jadi merupi olahkan kemahmu Ayah dodo, jangkubur kacau Ongde, 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 goreng manfaatnya Kampungan sehatan Saat jauhnya murahnya Kampungan sehatan Saat mokimilang mayatnya Kampungan sehatan Saat mokimilang mayatnya Terima kasih. 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 Terima kasih.